selamat menikmati 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 ingat selamat menikmati 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 Berarti yang kita lihat disini Adalah kadar Kita akan melihat Kadar, berapa kadar protein Kalau teman-teman bicarakan kadar protein Pakainya Elisa Western blood Kita akan melihat Band Kita akan melihat band Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C Ini TCF beta Untuk melihat band Seperti ini Kita harus tetap Dianalisis densitometri Dan dibandingkan Dengan housekeeping Jadi disini ada GAPDH sebagai housekeeping genya Yang dia ekspresinya sama Berarti nanti ini TCF beta Per GAPDH kita ngitungnya Kalau tanpa GAPDH seperti ini Kita gak bisa menyatakan Bahwa B lebih tinggi ekspresinya Daripada A Kenapa? Karena gak ada normalisasi Jangan-jangan Sel di B lebih banyak Daripada sel di A Prinsipnya seperti itu Sehingga nanti penghitungannya Akan jadi seperti ini Ini A Ini B Ini C Misalnya akan jadi Kayak yang ini A itu adalah Densitometri ya Satu B itu misalnya Dua C Satu koma tiga Misalnya Nah disini kita bisa Tahu bahwa Jika ekspresi A Satu Ekspresi B Dua Berarti ini bukan Kuantifikasi Teramutlak Biasanya kita sebut sebagai Semi kuantitatif Karena kita melihat Membandingkan Kalau ekspresinya A Satu B Dua Berarti ada Lebih tinggi Dua kali Nah kita melihatnya Seperti itu Itu adalah Western plot Nah IHC Dan Immunovirus yang Maling sering memang Dilakukan untuk Localize The expression Untuk melokalisasi Ekspresi Dia terekspresi Di sel apa Cortex Atau medula Misalnya Ini yang sering dipakai Sehingga untuk Penghitungan disini IHC Atau immunovirus Kita memang harus hati-hati Untuk melihat Misalnya Intensitas warna coklat Itu kan Apakah coklat cekali Coklat dua kali Eh coklat Agak coklat Eh ah ini coklat Nah itu kan Itu harus hati-hati Manga Dengan Dia juga tidak IHC juga tidak Mengikuti kaedah Stogeometri Dan Kaedah Hukum Birtlemper Ya sehingga memang ini Untuk penghitungannya Hati-hati Biasanya paling sering dipakai Untuk jumlah Sel Yang positif Atau fraksi Suatu Sinyal Atau menandai Luas Dan sebagainya Itu bisa Dipakai Untuk penghitungan Ya kalau Fosidro Emang dia lebih spesifik Untuk sortir sel Ya Jadi teman-teman semua Ini adalah beberapa Eksperimen Yang berbasis Antigen antibody Dan kita bisa pakai Ya dengan Berbagai macam Tujuannya Kalau teman-teman ingin Menghitung kadar Ya paling bagus Saya lisa Ekspresi itu bisa Western blood Ya Jadi Kalau misalnya Beli satu Antibody Bisa juga Dipakai untuk Western blood IHC Immunoforsen ICC Kita paling sering Memakai tiga ini Ya kalau di lab Saya lisa itu Jarang-jarang ya Kadang kita pakai Kalau pas memang Kita punya Uang Grand ya Memang untuk itu Ya kita belikan Untuk elisa Memang perlu Misalnya Endotelin Beberapa protein Dengan asam amino Asam amino Yang pendek Dia tidak punya Antibody Adanya elisa Seperadiginin Seperadiginin Atau endotelin Itu biasanya Endotelin 1 Dia tidak punya Antibody Sehingga harus elisa Untuk melihat Matur Matur Itu Ya Gitu Untuk Jumpa kita hari ini Ingat Ini hanyalah Pomantik Yang akan membuat Kita lebih jamik Ya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati